Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan pasan di channel ini hari ini kita akan bahas terkait dengan beberapa pertanyaan kemarin dari beberapa orang tua apa sih pasan terkait dengan pengaturan atau pendidikan anak-anak kita mengatur mereka dan mendidik mereka untuk menjadi pribadi yang nyaman dan ramah untuk lingkungannya dan langsung saja pasan akan bahas hari ini terkait dengan social manners baik langsung saja kita bahas dulu terkait dengan apa sih itu social manners jadi social manners adalah kondisi diri atau kepribadian pengendalian diri seseorang untuk bersikap dan berpilih laku baik terhadap lingkungan sosialnya dan ini juga salah satu bagian penting dari konsep diri dari seorang individu maka dari itu bagaimana caranya dan apa saja jenis social manners yang perlu kita berikan dan berikan pemahaman kepada anak-anak kita sedari dini kecenderungan orang tua yang sudah bertanya terkait dengan social manners berarti ada orang tua yang sudah paham bahwa di usia dini sudah harus nguluk-nguluk terkait dengan akademis yang selalu ditonjolkan dan juga dipentingkan bahwa banyak hal terkait dengan bekal-bekal hidup kedepannya untuk anak-anak kita jauh lebih penting bahkan daripada sekedar akademis di sini social manners yang pasang akan bahas ada 10 social manners 10 social manners ini terkait dengan bagaimana perilaku anak-anak kita saat berhadapan dengan orang lain dan juga bagaimana anak-anak kita mengkondisikan diri di lingkungan sosialnya yang pertama social manners yang pertama adalah bagaimana mengucapkan terima kasih mengucapkan terima kasih itu sangat penting bagi setiap individu dan melatihnya untuk anak-anak kita pun adalah satu bagian yang paling penting bagaimana saat mendapat bantuan, menerima barang atau sesuatu hal dari orang lain bagaimana pola kita langsung berterima kasih bagaimana membiasakan anak-anak kita untuk langsung dapat berterima kasih saat mendapatkan bantuan atau barang dari orang lain lalu yang kedua adalah minta tolong tolong selalu akan menjadi porsi diri kita keadaan kita saat kita membutuhkan bantuan atau menginginkan orang lain untuk membantu kita berikan pemahaman ke anak-anak kita bahwa saat kalian membutuhkan bantuan maka ucapkanlah kalimat tolong maka orang lain di dekat kalian insya Allah akan membantumu karena pada dasarnya semua orang itu baik lalu yang ketiga adalah maaf maaf juga salah satu bagian yang paling penting karena konsep-konsep minta maaf pun akan selesai diterapkan untuk orang dewasa jika tidak dibiasakan dari kecil minta maaf mungkin akan terkesan sepele dan sangat polos untuk anak-anak di usia dini tapi sadar atau tidak itu akan menjadi kebiasaan baik saat mereka dewasa jika kita terapkan dari sekarang saat mereka melakukan kesalahan saat mereka melakukan hal-hal yang mungkin membuat orang lain tidak nyaman ucapkanlah maaf dan merasa bersalah itu penting juga diterapkan di siang dini jadi saat mereka merasa bersalah dan tahu caranya untuk meminta maaf itu sangat penting dan sangat baik untuk lingkungan sosial lanjut yang keempat ada menyapa ini juga sepele tapi sangat penting untuk kita ketahui bahwa anak-anak kita jika kita biasakan untuk menyapa orang lain bahkan yang tidak dikenal dengan sekedar tersenyum itu akan membuat image yang baik dan positif untuk anak kita kedepannya dan kebiasaan untuk menyapa sudah tersenyum dan menjadikan potensi keramahan dalam diri anak-anak kita muncul itu penting kita terapkan dari sekarang yang kelima permisi permisi juga penting untuk diberikan pemahaman kepada anak kita bahwa saat melewati orang tua atau kerumunan orang alangkah baiknya mengucapkan kata permisi permisi diartikan sebagai wujud kesopanan kita atau anak-anak kita nantinya saat mereka berinteraksi dengan lingkungan atau banyak orang nanti di lingkungan 6 adalah izin seperti apa izin yang baik saat kita ingin menggunakan barang orang lain atau meminjam barang orang lain ini pun terjadi di anak-anak kelasan yang sudah terbiasa untuk meminta izin saat melakukan sesuatu atau menggunakan barang orang lain atau mengambil sesuatu hal yang mungkin bukan miliknya itu pun akan sangat terasa saat anak-anak terbiasa maka di lingkungan langsung pun tanpa ada pendampingan orang tua atau didampingan orang tua atau diketahui orang tua pun mereka sudah melakukannya dengan baik karena terbiasa seperti itu maka dari itu meminta izin adalah salah satu juga yang sangat penting terkait dengan social manners di lingkungan sosial anak kita maka dari itu banyak hal sekali yang terkait dengan izin yang akan berpengaruh banyak di usia dewasa mereka terkait dengan budaya mencuri, budaya juga yang mengambil hak orang lain dan yang lain terkait dengan tanggung jawab sosial juga sangat penting dari kita izin yang ketujuh yaitu mendengarkan orang lain selesai berbicara ini juga harus dibiasakan di rumah ya bunda terkait dengan bagaimana saat kita bicara dengan anak kita interaksikan dan komunikasikan refleksikan ke anak-anak kita bahwa nah dengarkan ayah sampai selesai dengarkan bunda sampai selesai baru kamu bicara bunda pun akan seperti itu kamu bicara sampai selesai dan kami akan bicara selanjutnya yang kedelapan juga terkesan sepele yaitu tersenyum saat bicara ekspresi yang baik dan positif saat kita berbicara dengan orang lain itu juga penting dibiasakan ya bunda tidak terkesan anak-anak itu meniru cara bicara kita jadi bila orang tuanya atau bunda atau ayahnya jutek atau memang sering mungkin sinis ya saat berbicara anak pun akan menirukan atau ayahnya keras dalam berbicara atau mungkin tidak terlalu mengutamakan nada saat berbicara dan juga ekspresi yang baik saat berbicara anak pun akan meniru yang kesembilan terkait dengan teknologi biasakan dari sekarang anak-anak kita menyimpan gadgetnya ketika ada orang lain di dekatnya itu yang juga penting di hidupan kita saat ini yang tidak akan lepas dari gadget bagaimana caranya untuk memperlakukan orang lain ya makhluk hidup yang ada di dekat kita saat juga kita ingin berinteraksi dengan gadget kita nah maka sampaikan bahwa nah langkah baiknya untuk ngobrol, menyapa, berbicara dengan kakek, nenek di saat yang sama, di saat kamu juga sedang memegang gadget silahkan disimpan dulu gadgetnya dan kita saatnya ngobrol dan bercerita bersama sampai di yang terakhir yang ke sepuluh adalah pamit budaya pamit juga ini penting dan sebagai social manners yang terakhir yang akan pasang sampaikan di kata pamit sangat tersimpan banyak hal jika seseorang datang dengan baik maka pergilah dengan baik jika seseorang mengunjungi seseorang orang lain dengan baik maka pulanglah juga dengan baik maka izin saat pulang pun agar orang lain tidak mencari izin saat kita mau pergi pun agar orang lain tidak khawatir seperti itu itu juga perlu diterapkan ke anak-anak kita sudah didini sebagai social manners itu sepuluh social manners yang pasang bisa sampaikan di video kedua ini semoga bermanfaat dan yang jelas saat kita sudah mengetahui terkait dengan social manners dan kebaikan hidup dari apa yang kita bekalkan kepada anak-anak kita maka saat ini kita untuk menjadi orang tua yang lebih paka untuk memberikan pemahaman-pemahaman arti kehidupan dan makna dari hidup cara, api ya dan juga bagaimana cara kita untuk menyelaraskan hidup bersama dengan orang-orang lain di sekitar kita karena kita hidup tidak sendiri dan kita butuh doa-doa juga dari orang-orang lain yang akan nanti pada akhirnya juga saling memberikan manfaat satu sama lain hingga antirjana jadi penutup dari pasan bahwa kecerdasan secara intelektual juga tidak cukup untuk bekal hidup anak-anak kita maka pastikan kita juga memberikan dukungan dan mental-mental positif di diri anak-anak kita secara sosial agar mereka mendapat bertahan dan berkembang nanti di kehidupan sosialnya karena mau tidak mau mereka akan terlibat dalam banyak sekali konflik dan juga hubungan-hubungan sosial di luar sana yang akan menunjuk mereka untuk berperan lebih baik dan juga bertahan secara positif terima kasih selamat menikmati